Intro Berita yang mengemparkan buat seluruh rakyat Malaysia Dimana baru-baru ini Mahkamah Jenayah Menolak permohonan seorang yang bergelar Datu Sri Untuk mengegurkan kes rasuah 15 juta Terhadap beliau yang mengaitkan bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin Hakim Mahkamah Sisyen Kuala Lumpur Menolak permohonan tertuduh Alip perniagaan Sim Chon Tiam Bagi dilepas tanpa dibebaskan di NAA Daripada empat pertuduhan rasuah Satu tuduhan kerana meminta Dan tiga lagi kerana menerima rasuah Membabitkan 15 juta Hakim Rosina berkata Sebarang kecasatan yang dikatakan dalam pertuduhan Boleh diperbetul semasa perbicaraan penuh yang ditetapkan Pada Mei tahun depan Dan tidak menjejaskan tertuduh Dia juga menolak permohonan SIM Di bawah Seksyen 51E Kanun Prosedur Jenayah CPC Untuk pihak pendakuan memberikan Beberapa kenyataan bertulis fakta yang memihak kepada tertuduh Salah satunya adalah berhubung dakuan bahawa SPRM Hanya merekodkan kenyataan Hamzah Pada petang 10 Mei selepas SIM didakwa Di Mahkamah Jenayah pada hari ini Yang sama Satu lagi adalah berhubung fakta dakuan Bahawa kenyataan yang beliau berikan Dan direkodkan oleh SPRM sebelum ini Pada 16 dan 28 Februari tahun ini Adalah kenyataan pengecualian Yang tidak menyokong mana-mana kesalahan Yang didakwa dinyatakan dalam empat pertuduhan Peguang Hisham Mewakili SIM Dan menakala timbalan pendakwa raya Rashida adalah sebahagian Daripada pasukan pendakwaan Ketika ditemui media Selepas prosedur Hisham berkata Mereka sedang mempertimbangkan Sama ada akan menfailkan permohonan SIM makan Di Mahkamah Tinggi Bagi membatalkan keputusan Hari ini Mengikut salinan permohonan Di NAA SIM juga berkata Empat pertuduhan itu bertentangan Dengan seksyen 153 Dan 154 Kanun Tetacara Jenayah KTJ Yang mewajibkan perincian Seperti masa Dan tempat kesalahan itu Didakwa berlaku dinyatakan Ahli perniagaan itu juga Mendakwa penyiasatan kes Pada masa berkenaan tidak lengkap Tidak seperti pembebasan penuh Tertuduh yang diberikan di NAA Boleh didakwa atas kesalahan yang sama Pada masa hadapan Jika pihak pendakwaan ingin berbuat demikian Pada 10 Mei lalu SIM yang berusia 63 tahun Mengaku tidak bersalah Dan minta dipicarakan Atas empat pertuduhan rasuah Yang didakwa dilakukan antara Jun dan 30 Julai 2021 Dia dituduh melakukan kesalahan itu Sebagai dorongan untuk Hamzah Yang ketika itu Menteri Dalam Negeri Semasa pentadbiran PN untuk membantu Asia Colding Central Sendirian Bohat Untuk mendapatkan sebarang projek Daripada agensi di bawah Kementerian berkenaan Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu Di Solaris Dutamas Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur Dia dibenarkan diikat jamin Berjumlah 1 juta dengan seorang penjamin Dan diarekan supaya menyerahkan pasportnya Serta melaporkan diri Di Ibu Pejabat SP Harim Terdekat di Kuala Lumpur Sebelum ini Pada 11 Mei lalu Hamzah Jeng juga adalah Ketua Pembangkang Mendakwa Tindakan mengaitkan namanya Dalam empat pertuduhan rasuah Dalam kes tersebut adalah Sebagian muslihat politik Yang bertujuan untuk mencemarkan Nama baik beliau Sekian beringkat sedari saya Untuk anda kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye